Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kenapa aku tiba-tiba lagi ceria gitu ya Ya kayaknya lagi Jadi aku pokoknya tiap episode Emang moodnya akan berubah-ubah Apakah kebahagiaan kamu ini Mempengaruhi diakibatkan gara-gara Kamu naik kuda Naik kuda, aku udah naik kuda lagi Itu karena naik kuda Atau gimana? Naik kuda yang pasti yang siang atau Halo Iya naik kuda kan maksudnya Itu senang Itu kenapa sih kamu mau naik kuda lagi Itu sebenernya cari kegiatan Jadi aku itu sekarang lagi menantang diri aku sendiri Aku tuh tahun ini Beneran banyak yang aku Kamu masih bisa belajar gak ya Iya maksudnya kadang-kadang kita udah terlalu nyaman di comfort zone nya Kita udah gitu-gitu aja Nah ini sekarang menantang diri aku, aku berkuda Terus kemarin aku Ambil latihan diving Padahal aku tuh takut Takut banget untuk nyelem dan gelap-gelapan gitu Oh ini seperti menantang diri sendiri ya Iya menantang diri sendiri Jadinya supaya kita tau limitnya kita tuh seberapa sih gitu Jadi kita harus challenge Aku udah diving, aku udah sing Apa lagi yang kamu belum nikah kan Oh iya nikah Itu challenge dulu diri lo nikah Lo pikir gampang Nikah harus dijalani dengan baik pastinya Tapi ngomong-ngomong kita kenapa Ini kita juga ada di rumah tangga Sebuah rumah besar Ini mewahnya sebelas-dua belas kayak rumah kamu Ini mewah banget Kita kalo bisa lihat di sebelah kiri aja ini ada peliharaannya Ini peliharaan mewah Dulu dari 30 sekarang jadi 452 Itu dalam berapa tahun gue biasanya Ini dalam kurang tahun nanti kita tanya yang punya rumah Oke Mas mas Bos yang punya rumah mana? Rumah ada di dalam Iya Apa kita langsung masuk ke dalam aja apa gimana? Bisa tolong panggilin gak? Boleh boleh Nanti ajak kerjanya Tapi saya ini gak boleh ninggalin burung saya Kenapa memang burungnya? Kan bukan ada nempel Iya emang nempel Kalau gak nempel jatuh Boleh panggilin bapak sama ibu? Ada di dalam sih Ada Apa kita boleh ngobrol di dalam? Iya langsung aja mbak Jangan-jangan ini kayak seri mulat Disini ngomong ntar di dalam ada lagi Iya Kita ke tepunya-punya ya Mbak gak kenal sama saya mbak Udah lama jarang liat di TV sawnya sebenernya Hah? Masa sih? Sering siap malam ya Enggak jarang nonton Gimana sih? Saya udah dari 2001 di TV mbak masa Oh iya? Gak tau iya Oh angkatan tua ya Iya Kenapa kita acara-acara sekarang jadi makin-makin tua ngobrol Gak betul berapa emang? Sama Iya sama Yaudah Saya yang punya rumah mbak Masa sih? Iya Kalau yang ngurusin burung beda lagi tuh Masa yang punya rumah modelnya begini aja mas Iya iya Maaf Tapi ini kenapa ya? Pake baju merah-merah begini? Kan kita dijanjian Iya bener ya Kamu kan ini aku yang beliin Waktu kamu Waktu kamu ulang tahun Oh ini dari hadiah kak Denny Iya Jadi ini kak Denny Iya lu norah banget lu Nggak punya TV lu di rumah lu Sebenernya disini kita mau ketemu Tessanti Oh jadi bukan ya? Oh jadi bukan ketemu gue Bagi kamu dari sini Ngurusin burung lagi aja deh Dulu tuh bintang tamu kita kan Kang Denny Waktu kita main ke rumah Ya Karena kita bintang tamunya Tessanti Iya maaf ya kan Boleh ngurusin burung lagi aja Tapi dia turun nemenin kali Tapi kasian ya Tapi rugi lu udah bayar honornya dua Masa lu gak ngobrol sama satu orang doang Masa sih udah dibayar? Atau gak bisa gak diajak nanya-nanya kita? Oke kita mau room tour di rumahnya Kang Denny Tessanti Tapi sebelumnya kita kan sekarang lagi berada di bagian belakang ya Di belakang ya Ini kira-kira 30 meter dari rumah utama What? Enggak ini jaraknya lumayan Jadi rumah gue tuh dari teras Ke ruang tengah itu naik angkot atau naik ojek Oh catet iya jauh ya Kenapa sih lu gak ngeboong lebih pemewahan dikit Naik mobil golf itu kayak bagi gitu Bagi Iya kan Kalau ini ruangan apa Kang? Ini tempat main aja Biasanya temen-temen kalo dateng kesini Temen-temen tuh siapa aja? Temen-temen Andika suka kesini Wendy Ini jadi tempat ngumpul jadinya disini ya? Iya suka ngumpul Raffi Aku ngumpul lah sini ya Ih ngapain Seru dong Sini Aku juga ang ya Aku nge-vlog disini ya Yaudah kalo gitu Kang Denny ajak kita ke dalem dong Let's go Let's go temen-temen Opi Yuk temen-temen Tesanti Tesanti Jadi sekarang kita ini lebih utamanya ke Tesanti aja Sebenernya saya sebelah pinggir disini Papi dari mana kau dateng-denteng dikelilingin bidadari Ya kehidupan aku sedar-adari seperti ini 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 Di klinik ini cewe-cewe cantik Kadang kalo gua gak kuat gua tuh Aduh Tapi Apa? Kalo gak kuat-kuat bisa goyang gak? Iya Tapi emang ada pengalaman seperti itu Teh? Apa Teteh pernah perkukin Kang Denny lagi WhatsAppan sama cewek? Atau gak pernah Kang Denny gak pulang 2 hari gitu Oh kalo sampe gak pulang sih gak pernah Ya janganlah ya sehari kali Whatsappan juga enggak Karena kan gue mainnya masih rapi Yeay Enggak ngapain mesti ngeliatin Apa? Mergokin Whatsappan Dia kan tiap Whatsapp dia yang masuk masuk juga ke handphone apa? Wah Lebih parah lagi Di-cloning ternyata Di-cloning Eh kita liat ya penasaran nih kita liat ya boleh gak? Boleh dong Seperti apa what dokey ya? Berarti ini ada dua Pakai-pakai-pakai Pakai-pakai aja Pakai-pakai Kang ini kenapa sih Kang bikin lift di rumah? Jadi Waktu itu emang Ini buat papa Untuk papa Gue sih sama sekali gak kepikiran atau gak pengen punya rumah dari rumahnya Iya seru ah ini ah Karena kan emang masih pada muda juga gitu Iya Tapi waktu papa pertama kali kesini Waktu turun di garasi Waktu gue baru beli rumah ini belum di renov Papa tuh dari garasi ke ruang teras Harus digotong Iya karena tinggi ya Iya karena kan ada tanda Papa sedangkan lama kondisi papa di kursi roda Terus dari ruang tengah ke atas ini gak lekat lagi Jadi Papa untuk nyampe disini aja sampe tiga kali digotong Gue liat Di saat dia digotong kan dia terlihat tidak nyaman Gue kira apa setiap rumah sini Bokok gue harus ribet gitu Gue ngobrol sama arsiteknya Gue minta bikin jalur buat kursi roda Dibuatin sama dia di samping Oh itu yang tadi Nah ada Tapi titik elevasinya Kalo menurut gue buat kursi roda Buat ke atas aman Eh naik aman Kalo turun Kalo kelepas pegangan bokap gue Bokap gue naik ke roller coaster Boing Iya Akhirnya Gue bikin lift Gue ngobrol sama mungkin gak kan Dibikin lift Dicari titiknya dapet yang menghubungkan semuanya Langsung bikin Jadi lift ini untuk tadi ya Buat papa Tapi kabar sedihnya di saat lift ini udah jadi Malah papa belum sepert nyobain loh udah Iya Tapi ini liftnya sebenernya dipake gak di rumah ini? Dipake Kisar gak dipake Malah ini Kayanya males ya Emang gak males ya Ini pernah loh Anak aku kejebak di lift sama temennya sebelas orang Wah Sebelas orang Itu lagi ngapain tuh anak sih mau main bola di dalam Emang mau main bola Mau main bola Mau main pucal Mau main pucal nih Soida Anak gue manggil-manggilin Woy lewat sini aja semua Aduh dia gitu kan Biasa kalian Ini kan kapasitas cuma buat ini orang Karena emang lift rumah Itu sebelas orang yang masuk Udah cukup cukup gak apa-apa Kuat gak Bi? Kuat Orang ini kan kita anak kecil semua Iya 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 Udah masuk Pas naik Ya Punci Terus itu sadarnya gimana? Teriak 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 Sekuritik gue di bawah bilang Kenapa? Ini lipnya mati di dalam Panik dia lari nyamperin gue Untung gue lagi di rumah Pak Kakabi sama temen-temennya kejubak Nah itu gimana tuh berapa lama Sampai akhirnya mereka bisa keluar Satu jam Oh serius? Oh iya Oh satu jam Gue langsung telpon operator ya Dan desek-desekan kan Iya iya Mereka desek-desekan banyak orang Tapi ini kenapa ya Di kamar seorang artis Berangkasnya biasa kan menyimpan banyak sekali uang, materi, emas Tapi kenapa ada di depan?